Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan menggelar inspeksi mendadak kesehatan sapi yang baru masuk ke Pasar Hewan Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Sidak digelar guna mengantisipasi bertambahnya sapi yang terjangkit PMK. Seluruh sapi dari luar daerah yang akan masuk ke Pasar Hewan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, bagi tadi langsung diperiksa oleh petugas Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang. Sebelum diturunkan dari atas truk, sapi-sapi tersebut diperiksa kesehatannya oleh petugas, mulai dari mata, hidung, mulut, hingga telinga dan kuku. Inspeksi mendadak kesehatan sapi sengaja digelar. Penyusul ditemukannya 13 ekor sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Dengan pemeriksa rutin diharapkan dapat mencegah meningkatnya jumlah sapi berpenyakit mulut dan kuku. Saat ini di tempat kami ada satu peternak yang kami tangani. Satu peternak. Satu peternak. Itu berapa ekor, Bu? Ada 13 ekor. Dengan hasil uji lap-lapnya, kemarin yang diambil itu 5 sampel, 5 ekor positif. Ya, positif. Itu riwayatnya sapi dari luar atau lokal sebenarnya itu? Informasinya, sapinya berasal dari luar Kabupaten Semarang. Jadi karena belantik, mereka jual beli ternak ya ke pasar hewan yang lain. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang mengimbau jika masyarakat menemukan hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, atau domba dengan gejala kignis PMK agar segera melapor supaya dapat ditangani secara cepat dan tepat. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.